Let's go, let's go! Jalanan yang ada di Asia Karena band itu bukan cuma ada di mall atau stage Tapi mereka juga ada di street Sekarang kita berada di Indonesia Taman Suropati And now sekarang kita lihat musisi jalanan yang bakal kita liput malam ini Oke stay tune, come on! Selim dalam bayu sejak Tidak ada yang kuasa Melawi Indahnya Nikmat bercinta Hai guys masih di ASEAN STREET MUSIC Sekarang saya Sezil Sylvia disini Kita udah bareng sama musician of the street kali ini Namanya apa? Suropati Art Keren banget kan tadi penampilan mereka Nah sekarang kita mau interview ya salah satu dari mereka nih Halo, apa kabar? Kabar baik Kalian udah berapa lama nih terbentuk? Kita terbentuk kurang lebih udah 3 tahun ya 3 tahun Awalnya memang kita ngamen-ngamen di Taman Suropati ya Karena Taman Suropati ini merupakan satu tamat percontohan di DKI Jakarta Dan biasanya selain ngamen juga kita punya kegiatan rutin Oh gitu? Di mana tuh? Di sini juga, Taman Suropati ini juga Oh di Taman Suropati ini setiap hari apa? Setiap malam minggu Dari jam 8 sampai jam 12 Terus misi kalian apa nih tentang personil-personil buat Suropati Art? Kalau misi kita pertama Menghidupkan Taman ya Menghidupkan Taman Suropati Terus menjadikan Taman-Taman di Jakarta Sama dengan Taman Suropati Terus kalau untuk jamming malam minggunya Itu kita merupakan suatu wadah Wadah apresiasi teman-teman yang punya kreativitas Acara ini juga free Kamu genre musiknya apa aja sih yang kalian bawakan? Kita disini membawakan semua genre musik Karena menurut kita tuh all around ya Karena menurut kita tuh Kalau kita suka musik Jadi kita mesti suka semua jenis aliran musik Oh iya Dari musik klasik Yang disini juga ada banyak orkestra-orkestra Dan kita Anak-anak di Taman Sini juga menyediakan Kalau yang mau belajar itu setiap hari minggu Siang Tepatnya jam 2 ya Mungkin ada komunitas yang namanya Kota Seni Itu kita mengajarkan anak-anak Biasanya lebih ke string ya Biola Celo Oh gitu Gitar juga ada Jadi ada kursus alat musik juga ya Maksudnya bisa belajar bareng-bareng disini Kakak kamu kenapa milih untuk bermusik disini? Soalnya disini kan banyak teman-teman juga Jadi kalau misalnya Pertama Nambah-nambahin teman Kedua kan Semakin banyak teman Semakin banyak juga kita bisa Apa? Namanya sharing Sharing juga tentang musik gitu aja sih Nambah penghasilan juga ya Iya nambah penghasilan buat jajan juga Oke Sekarang aku tanya Harapan kamu untuk Musician of the street Atau musisi jalanan tuh apa? Harapan kita sih Tentunya bisa Lebih berkembang ya Maksudnya Bisa lebih maju Teman-teman Bisa lebih Kalau syukur-syukur Bisa gua internasional gitu Terus dari antara Teman-teman juga Udah ada yang Sudah pernah long trip Kayak Dev pernah ke Thailand Terus sama yang lain Juga pernah long trip ke daerah gitu kan Nah Harapan kita bukan hanya satu orang aja yang berangkat Tapi Teman-teman disini juga udah Bisa mengembangkan sayapnya Selain ngamen disini aja Kamu punya kata-kata mutiara gak Untuk para musisi jalanan Atau musisi off the street lainnya? Tetap semangat Berpikir positif Percaya aja Tuhan pasti kasih rezeki Kalau saya sih Apa ya Jangan Jangan bikin image Musisi jalanan itu jadi jelek gitu loh Jadi kalau misalnya emang bisa Apa Namanya Punya Punya kualitas yang bagus Saya tunjukin kualitas terbaik kalian gitu Jadi jangan bikin pengamen jalanan itu Sampai Cuma hanya sebatas pengamen Dan diinjek-injek sama orang-orang gitu loh Lo semua punya mimpi Kalau lo semua punya mimpi Jangan pernah takut buat kejar mimpi itu Kalian punya kontak persen Atau Facebook, Twitter Atau apa yang bisa Kalian informasikan? Ada Kita ada Twitter Di At Art Suropati Facebooknya Suropati Ternyata Musisi jalanan itu Banyak juga yang sangat-sangat berpotensi Dan sangat-sangat berbakat Untuk Go ASEAN Bahkan Go Internasional Doa kita Amin Pokoknya Hidup terus buat musisi jalanan Oke, thank you Terima kasih 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 Terima kasih